Halo teman-teman, ketemu lagi dengan Kaiveta dan Rambi Apa kabar nih teman-teman? Semoga masih semangat ya Walaupun kita masih tetap harus tinggal di rumah aja Kaiveta juga masih semangat walaupun harus tetap tinggal di rumah Di video kali ini, Kaiveta mau cari tau tentang Kucing yang sering banget ngeong-ngeong terus-menerus tanpa berhenti Yang bikin kita bingung Teman-teman pernah nemuin gak kucing yang ngeong-ngeong terus? Kenapa ya ada kucing yang suka ngeong-ngeong terus? Yuk kita cari tau jawabannya di bobo.id Anak kucing lebih sering mengeong daripada kucing dewasa Dengan suara yang lucu, anak kucing akan mengeong pada induknya karena beberapa sebab Salah satunya ingin menyusu Kalau kucingmu sudah dewasa dan jarang mengeong, itu hal yang wajar Karena kucing dewasa jarang mengeong Nah, jika kucing mengeong terus-menerus, hal ini harus diwaspadai Inilah beberapa sebab kucing mengeong terus-menerus Merasa lapar Sama seperti anak kucing yang mengeong karena ingin menyusu pada induknya, kucing dewasa pun akan mengeong saat merasa lapar Suara meongan itu awalnya terdengar dalam nada yang tinggi, tapi lama-lama akan semakin rendah Merasa bosan Apakah teman-teman sering memasukkan kucing kesayangan ke dalam kandang dalam waktu yang cukup lama? Saat kucing dimasukkan ke dalam kandang, terutama kandang kecil, kucing biasanya akan mengeong terus-menerus Hal ini dilakukan karena kucing itu merasa bosan dan ingin segera keluar dari kandang Mencari anaknya Kucing betina dewasa juga biasanya akan mengeong terus-menerus saat kehilangan anaknya Sama seperti manusia, kucing betina juga menyayangi dan akan melindungi anak-anaknya Saat anak-anaknya bermain terlalu jauh atau bahkan hilang, kucing betina akan merasa khawatir Sedang dalam bahaya Suara meongan yang terus-menerus terdengar juga biasanya datang dari kucing yang sedang dalam situasi berbahaya Situasi berbahaya ini misalnya adanya hewan buas atau terperangkap di suatu tempat Kucing yang sedang dalam keadaan seperti ini biasanya akan mengeong dengan suara yang keras Bahkan terdengar seperti meraung-raung Merasa sakit Sama seperti manusia, kucing juga bisa merasa sakit Kucing juga akan mengeluh dan bertingkah tidak wajar saat sakit Biasanya kucing memang akan terlihat lemas dan tidak bertenaga Namun ada juga kucing yang justru mengeong Apalagi jika kucing itu memiliki luka fisik yang cukup parah teman-teman Kita harus segera membawanya ke dokter hewan Dalam masa berkembang biak Kucing jantan maupun betina akan mengeong untuk mencari perhatian kucing lain Ini karena mereka sedang ada di masa berkembang biak Halo teman-teman, ketemu lagi dengan Kai Veta Kali ini Kai Veta ditemani Rambi dan Mimo Iya, kok numpuk gini ya? Teman-teman pernah lihat nggak sih kucing yang melet atau menjelurkan lidahnya? Pasti kelihatan gemes banget kan? Kai Veta tapi jadi penasaran nih Kenapa ya? Kucing itu kadang-kadang melet Terus lama lagi meletnya Apakah itu perlu diwaspadai? Yuk cari tahu penyebabnya di Bobo.id Ada makanan atau rambut yang tersangkut Ketika kucing makan atau membersihkan bulu Ada makanan atau bulu yang tersangkut di lidah atau bagian mulut lainnya Kalau hal ini terjadi Biasanya kucing akan menjelurkan lidahnya keluar masuk Dia juga akan mencoba melepaskan makanan atau bulu dari mulutnya dengan bantuan cakarnya Normalnya hal ini terjadi selama 1-2 menit Jika lebih dari 2 menit Kucing belum berhasil mengeluarkan makanan atau bulu dari mulutnya Cobalah kita periksa mulut kucing Menderita penyakit mulut Jika kucing mengeluarkan lidah sambil mengeluarkan air liur Itu perlu diwaspadai Karena ada kemungkinan ia sakit gigi, sakit gusi, atau menderita penyakit mulut lainnya Sebetulnya hal ini jarang terjadi pada kucing Tapi bila terjadi, terutama saat air liurnya berdarah Segeralah bawa kucing ke klinik hewan ya Tidur nyenyak Kalau kucingmu tidur dengan lidah terjulur Artinya kucing itu sedang tidur nyenyak Begitu nyenyaknya ia tidur Sampai tulang rahangnya melonggar Sehingga mulut terbuka dan lidah keluar Itu adalah sesuatu yang normal untuk kucing Jadi tidak perlu khawatir Keracunan Kucing menjulurkan lidah sambil mengeluarkan air liur Bisa juga terjadi karena keracunan Misalnya minumannya tercampur pesticida Pembersih lantai Atau makan hewan yang mati karena diracun Menderita heat stroke Kucing bisa terkena heat stroke Atau sangatan panas jika berada di tempat yang panas dan kurang minum Misalnya berada di dalam mobil dalam waktu yang cukup lama Tanda-tanda kucing menderita heat stroke adalah Menjulurkan lidah yang berwarna merah Bukan mudah seperti pada umumnya Meneteskan air liur Terengah-engah dan kurang keseimbangan Jika kucing menderita heat stroke Segera bawa ke tempat teduh dan beri minum ya Dinginkan tubuh kucing secara bertahap Mabuk kendaraan Sama seperti dengan manusia Kucing juga dapat mengalami mabuk perjalanan Mabuk ini bisa disebabkan karena takut akan lingkungan yang baru Yang tidak dikenalnya Atau adanya ketidakseimbangan telinga bagian dalam Ciri-ciri kucing mabuk kendaraan adalah menjulurkan lidahnya Meneteskan air liur dan bernapas terengah-engah Lupa menarik lidah Setelah membersihkan badan Kadang-kadang kucing melihat sesuatu yang sangat menarik perhatiannya Begitu menariknya sampai ia melongo atau bengong Dan ia lupa memasukkan kembali lidahnya ke dalam mulut selama beberapa saat Lucu ya? Halo teman-teman Ketemu lagi dengan Kak Iveta di Bobo Cat Theory Seperti biasa Kak Iveta ditemani oleh Kucing-kucing kesayangan Yaitu sekarang lagi ada Mimo Dan Rambi Sini-sini Sini Ram Sini kayak Mimo duduk Nah gitu Di video kali ini Kak Iveta mau cerita soal kucing-kucing Kak Iveta Baik itu Ucok Yuki Mimo Rambi Aduh Jadi mereka itu kalau misalnya mau nangkep sesuatu Pasti bagian belakang badannya itu pasti goyang-goyang Jadi kayak bokongnya itu goyang-goyang Setelah goyang-goyang baru dia loncat Twing gitu Iya gak sih? Teman-teman yang punya kucing pernah lihat gak kucingnya kayak gitu? Nah Kak Iveta juga mau tau nih jawabannya teman-teman Dan seperti biasa jawabannya ada di Bobo.id Yuk kita ceritahu Belum ada penelitian tentang perilaku aneh ini Tapi ada seorang ilmuwan yang mempelajari gerak-gerik hewan Dan akhirnya punya beberapa dugaan Kenapa kucing melakukan hal itu Ia adalah John Hutchinson Seorang profesor biomekanik evolusi Dari Royal Veterinary College di London Apa saja alasan yang diduga menjadi penyebabnya? Yuk ceritahu Dugaan pertama adalah memberikan kekuatan pada kaki belakang Menggoyangkan bokong memberikan kekuatan pada kaki belakang Dan akhirnya mendorong kucing maju menerkam Hal ini mungkin juga dilakukan untuk mempersiapkan penglihatan Propioception atau kesadaran akan posisi dan gerak Serta seluruh otot kucing yang diperlukan untuk menerkam Dugaan kedua adalah untuk pemanasan aerobik Menggoyangkan bokong mungkin berguna seperti pemanasan aerobik Menurutnya menggoyangkan bokong sama seperti meregangkan otot yang membantu dalam menerkam Dugaan ketiga kucing menggoyangkan bokong karena memang senang Irmuan ini menambahkan bahwa mungkin saja kucing menggoyangkan bokong sebelum menerkam Karena memang mereka senang melakukannya sebelum berburu mangsa Jadi seperti sebuah kebiasaan teman-teman Uniknya bukan hanya kucing rumahan yang melakukan perilaku aneh ini Kucing liar dan raja hutan seperti singa, harimau dan jaguar Juga menggoyangkan bokong sebelum menyerang Padahal kucing rumahan dan singa atau harimau merupakan kerabat jauh Jadi perilaku aneh ini juga bisa disebut misteri teman-teman Kenapa kucing juga memiliki perilaku yang sama seperti kerabat jauh mereka Menurut John Hutchinson dibutuhkan penelitian dan eksperimen untuk memahami perilaku aneh ini Coba perhatikan kucing peliharaanmu Bagaimana dengan kucingmu? Nah itu tadi jawabannya teman-teman Sampai disini dulu video kali ini Sampai jumpa di video berikutnya Dadah Sampai disini dulu ya videonya Jangan lupa like, komen, subscribe, dan share ke teman-teman lainnya ya kids Bye-bye Bye-bye Jangan lupa like, komen, dan share ke teman-teman lainnya ya kids Jangan lupa like, komen, dan share ke teman-teman lainnya ya kids